Yo, halo guys, kembali lagi dengan FubuKipyo disini dan di video kali ini kita akan bermain The Blight Ini yang kalian tunggu-tunggu guys ya, video The Blight terbaru Jadinya ini kill terbaru dari Dead by the Light Mobile NetEase guys ya dan ke-abilitynya tuh seperti ini Lethal Rush ya, jadi dia ada 5 token kita bisa ngedash sampe 5 ya kan Untuk supaya bisa mukul kita harus at least nabrak sekali dulu guys Terus abis itu setelah nabrak sekali kita ngedash lagi kan, dash kedua itu baru bisa mukul co Jadi kayak gitu ya, powernya ya, Lethal Rush cukup simple tapi cukup ini juga guys, agak ribet Nah ini nih, yang kedua, prot, nah Ya kan, dash kedua, dash kedua itu bisa ngancurin palet sama pintu ya Itu bisa cowo, jadi ini mantep banget ya kan Ini gue suka banget sama killer hit, cep Prot, oke let's go, kena, let's go, let's go, let's go, let's go Blood Fever bak, Blood Fever, anjir koca, koca Disini gue pake Blood Fever guys ya, jadinya ini purse asli dari The Blight Kalo kita mukul Survivor ya kan Nanti palet di sekitar Survivor itu bakal keblok guys ya Untuk 15 detik Jaraknya berapa sih bang? 16 meter Ya, palet 16 meter guys Terus gue disini juga pake penresonen Setelah kita hook Survivor di hook putih Generator dengan progres terbanyak akan meledak dan ngurangi 15% progresnya guys Itu kalo yang ungu ya Gue disini pake yang hijau, jadinya cuma 12% Tapi tetep aja itu value menurut gue, bentar tau Sini harusnya ada orang, co Aduh, gak kena, anjir, anjir Ah, harusnya gue nunduk dulu guys Ini disini persis banget guys Dia itu mekanismenya persis banget sama yang di PC Untuk menghindari collision zone kita bisa nunduk ke bawah, cow Oke, kena, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go Kalian harus memanfaatkan dashnya The Blood ini, cow Masa The Blood gak gak ngedash, anjir Kocak banget gue liat-liat, anjir Nice, oke Ya kan Kalian gak usah pake dashnya kalo biasanya ya Kalo biasanya itu di killer sec, cow Killer sec itu mau gimana pun, ya kan Kalo kalian udah bisa dashnya, mungkin bisa Tapi kalo baru main, saran gue Mendingan langsung aja gitu Kalo kalian ngedash, 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 ngedash Ya kan, malah buang-buang waktu Soalnya curam, cow Belokannya curam ya Itu saran gue aja Nice Tapi kalo kayak di jungle gym kayak gini-gini Harusnya masih bisa guys Kalian Ini bener-bener mirip banget sama yang di PC Sumpah mekanismenya gila That's it Oke, nice, 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 nice Kena sekali, Blood Fever sangat membantu Blood Fever sangat membantu Dia kemana Dia kemana Nunggu, 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 nunggu Bentar, 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 bentar Ah, kok kira Death Heart kocak, kocak Oke Langsung kita hook aja guys Gue disini juga pake Death Man Switch, ya kan Saat kita hook Survivor Generator yang stop diperbaiki Akan di blok selama 45 detik guys Jadinya Pan resonance kan bikin beledak Survivor teriak Tangannya lepas, ya kan Itu langsung ke blok 45 detik Pake DMS Mantep banget guys Asli Serobot Uh, gak kena Oke Oke, ICU, ICU, ICU Gue jadi ketagihan banget main The Blood Sumpah ini gue main di akunnya Sultan Agung ya Arigato Kusaya Masta, Sultan Agung Kamu udah meminjamkan Ah Udah meminjamkan akunnya Ya kan Bener-bener Wah, ketagihan cok Gue main The Blood Nanti kalo The Blood udah bisa dibeli pake Sars Gue pasti beli dan gue P tinggiin guys Ini bakal jadi main killer gue Dan gue disini bisa bilang kalo dia tuh TARS cok Ya kan Apalagi dengan DPD Mobile yang mapnya kecil kayak gini Waduh GG banget cok Ya elah Yah, kocak gaming guys Langsung aja kita hang Nice, oke Mana cok dia cok Oh ini nih Langsung aja kita bawa guys Ya AFK guys Kocak, kocak AFK cok Kasian amat anjir Gue disini juga pake Undying guys ya Undying itu purse asli dari The Blood juga ya kan Undying itu Hex juga guys ya Itu purse Hex Jadinya Kalo ada survivor yang dideket Totem ya kan Jarak naikkan 6 meter dari Totem Bakal keliatan auranya Terus kalo Hex Hex purse kita di non-aktifkan Hex purse kita tuh gak bakal Langsung ilang guys Dia bakal langsung pindah ke Hex Undying ini Jadi Hex Undyingnya bakal non-aktif Terus purse kita yang kita bawa Itu bakal tetep aktif guys Contohnya aja gue disini pake Bloodfavor ya kan Bloodfavor gue kalo dibersihkan Ya kan Kalo dibersihkan ya Dia gak bakal langsung mati guys Bloodfavor gue langsung pindah ke Totem Undying ini cu Jadinya bisa aktif 2 kali Ini mantep banget guys Ini mantep banget Bloodfavor Undying Itu salah satu alasan kenapa Kalo kalian harus beli The Blight ini Ya kan Gue bisa bilang disini Dia TRS pak The Blight ini Dari purse wise Gameplay Ya kan Mekanisme semuanya Eh top notch anjir Dan bener-bener Mekanismenya mirip yang di PC anjir Bener-bener mirip banget guys Gak ada bedanya cow Mirip banget sama yang di PC Pernah tadi Oke nice Yes goal Mantep banget Mantep banget Mantep banget Kalo untuk counternya sih Sekarang untuk sekarang ya The Blight ini counternya itu Deadheart Sama gen rush Makanya kalo kalian main Pake The Blight Kalian harus bisa kasih pressure guys Harus kasih pressure yang Apa namanya Yang keras gitu lah ya Jadinya snowball effect Ya kan Temennya nyelametin Temennya nyelametin Temennya nyelametin Gitu terus Ya Jadinya itu penting banget guys Soalnya kenapa Kalo gak gitu Dipermainkan cow Ya mirip sama yang Gak di PC lah intinya Mirip banget guys Sama yang di PC Yang di PC juga gitu Pressure harus kuat Kalo gak gitu Dipermainkan pak Gitu ya Oke purse nya udah semua guys ya Gue disini akan jelaskan As on nya Gue disini pake Plague Bile ya kan Sama Umbra Salts Dua-duanya itu Bikin layarnya tuh Lebih gampang digeser 25% guys Yang Plague Bile itu 10% Yang Umbra Salts itu 15% Jadinya layarnya itu Lebih gampang untuk Digeser-geser cow Layarnya sendiri ini Bisa pake sensitivitas Sampai 200% guys ya Gak ada orang kan Ini bisa sampe 200% guys Jadinya Layarnya ini Sensinya itu bisa sampe 200% Gyro nya bisa sampe 300% guys Semuanya ngefek Tidak dilimit oleh net east Jadi mantep banget Dan gyro pas ngedash Itu masih berasa guys ya Nice Gyro nya itu Masih bisa guys ya Gyro nya masih bisa Pas kalian ngedash itu Gyro nya masih bisa Ini ngapain Cukup ambil kebo disini Kocak gaming Nah ini nih guys Lembung kawah Kok gak teriak pak Kok gak teriak ya Kok gak teriak ya Gue baru tau Ini coba-coba Ini teriak gak Kok gak teriak pak Begitu dia nyopot Begitu dia nyopot Apa namanya Suntikan Blight nya itu guys Dia udah meninggal kayaknya Itu Lembungnya itu cuman Efek itu doang Kena ini Kena ini harusnya Kena ini Seropot oke Let's go Aduh gila co The blood enak banget guys Parah co What the hell What the hell Enak banget Hey yeah yeah Kemana kamu Blood favor Kemana kamu Blood favor Nice oke Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Ya kan kita let's go kan Dia pake ball over Langsung aja Ceprot Lah kocok Aduh ninggoy pak Wadidaw jiwa Anjir ninggoy dong dia Aduh Semoga dia gak nemu Ini ya guys ya Gak nemu heads nya ya guys ya Cepet banget aja Gameplay kita kali ini Wow Memang seenak itu sih The blood Nanti kalau udah bisa dipakai Search gue Pasti beli dan gue gedein guys Ini bakal jadi killer utama gue Selain The legend guys ya Oke situ ya dia ya Bentar guys Copot dulu Copot dulu Soalnya kita gak keliatan Dia ada dimana Kita copot dulu Kita copot dulu Oh ini Guys Ini guys Ini guys Oke 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 Ceprot ya kan Lari kemana anda Oke Dia lari kesitu Oke Oke Prot Kan Mau ngimbangin gimana pak Udah gila banget cu Anjir Anjir Wah mantep banget guys Sumpah Thank you banget Sultan Agung Udah minjemin gue Cok Oke lah guys Kita langsung lanjut aja Ke match Yang kedua guys ya Let's go Let's go Bentar Bentar Ninggoy gak nih Oke udah ninggoy guys Udah ninggoy Oke guys Langsung lanjut aja Ke match Yang kedua Mantep Gas 7 Gas 7 Gas 7 itu Salah satu map yang menurut gue Enak banget buat Blight ini guys Kenapa Karena tengahnya itu Tengahnya itu Gak terlalu ribet gitu Kalau survivor lari ke tengah Dia enak pak Itu kan Loopnya juga masuk akal Pokoknya itu map Map favorit gue sekarang guys Enak banget Prot Oke nice Let's go Let's go in Let's go in Wah yang ini bot pak Bot ini guys Bot bukan sih cok Bisa bot anjir Mereka SWFan guys Itu guys Dan ready nya gak langsung barengan cok Gue udah pastikan tadi Gue soalnya tadi beberapa kali Main ketemu bot terus guys Itu gak gue record cok Kalau ketemu bot Gak gue record Males gue Ya kan buat apa gitu loh Ya kan Kalau gak unbot Mas semua orang juga bisa ya kan Gagak seru guys Makanya ini gue udah pastikan Bukan bot cok Oke Dan mereka SWFan ya guys ya Jepang ini ya Tapi kenapa dia kok Kliking-kliking center kayak gitu cok Kayak bot aja loh Apa itu taunting ya guys ya Oke Drop Pak ngasal banget Pak kena pak Tuh kan Dibilangin juga apa Dibilangin juga apa Gue kira dia turun Enggak Dia gak turun Dia gak turun Dia gak turun Lari dulu sama pinggir Aduh anjir Dia minggir dong Ah elah Gue kira dia lurus guys Gue kira dia lurus Ternyata dia minggir ya Ternyata dia minggir Oke 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 guys bagi kalian yang belum subscribe Langsung aja subscribe guys sekarang juga guys Kita langsung gaskan aja Kita udah 5k sub Nanti gue akan tepatin janji gue ya kan Dan jangan lupa untuk klik like juga guys Supaya gue bisa bikin video berkualitas Untuk kalian setiap harinya guys Oke Aduh oke Dia kesitu ya Lari gak dia Dia lari gak Oke nice Dia lari kesini guys Dia lari kesini Dia lari kesini Kemana kan dia Naik kah Ah anjir Gue kira dia turun dong Ternyata tidak Dia udah tau taktik gue Nah gue juga udah tau Kalau dia bakal turun guys Makanya gue gak ngedash dulu Gue gak ngedash dulu Dead heart ini pak Udah pasti 100% dead heart Nggak bener kan Nggak Lu liat gak tuh Gayanya tadi kayak bang sule anjir Kedepan gitu kan Pake dead heart ya Udah pasti co Keraatan banget Dari gerak geriknya loh co Dibawa ke open space anjir Ntar kita liat dulu kesini guys Sumpah the blood ini seru banget sih guys Maininya sumpah The blood ini mainnya seru banget Dan saran aja ya The blood ini Kalau kalian mau menghindari collision zone nya itu Kalian bisa nunduk guys Kalau kalian nunduk itu Collision zone nya itu bakal Terabaikan lah ibaratnya co Kenapa kakak diselamatin kocak Waduh pak pak Kayaknya dicini orang guys Apa gimana dah Bot ini co Udah pasti lah Gak mungkin player itu guys Kalau kayak gitu guys Dah kan bener kan Kocak Kalau kata gue mah Bot itu co Aduh Kenapa kamu harus DC Pas saya recording Gitu kan Saya pengen itu Empat-empatnya survivor gitu guys Aduh Gak apa-apa lah Yang penting kita Tetep ya guys ya Tetep semangat guys Kita vulkan ya kan Gak ada kendor-kendor Jangan dikasih ampun guys Dan Gue merasa makin kesini Banyak Makin banyak PRJP co Itu artinya bagus guys ya Kenapa Karena player JP itu Player yang suka nge-spend Prot oke Player JP itu Player yang suka nge-spend Mereka pasti Ngeluarin duit banyak itu Makanya gue doa terus co Semoga Lebih banyak orang Jepang Yang main guys Ya kan Nice oke Ini pake apa co Dia co Sini hanya guys Tadi masih sehat walafiat ya Kok tiba-tiba bro Kenapa aku pake For the people ya Kok gimana dah Kok kacak gaming Hang dulu ayo pak Naisu 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 Aduh gak kena Oke 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 Soke Tuh Ini mamput banget co DC kayaknya nih guys Hayu lu Hayu lu Hayu lu Wah anjir Gue udah berusaha banget co Itu sebenernya The Black susah banget co Kayak gitu co Susah banget guys HP gue ini Aduh Andai kan gue main di iPad ya Seru Wih Main di iPad pasti seru banget Cok Pake The Blade co Jadi penasaran gue Nice Oke Deternya dipake Langsung gaskan guys Gue penasaran co Main di iPad pasti seru banget Dipake The Blade nih Ya kan soalnya gede kan Terus abis itu Geser-gesernya tuh Pasti bisa lebih jauh gitu Seru sih pasti sih Asli sih Kita main yang main pake HP Terkendala di layarnya kan kecil guys Lah koncak Ngapain bapak Tuh collision zone-nya guys Collision zone-nya Padahal kita udah nabrak Objeknya tapi Tetep Tetep Ngeslide gitu ya Collision zone Nice Oke Nice Gue tadi ngomong collision zone Collision zone itu Apa sih bang Collision zone bang Jadi collision zone itu zona Ya kan Yang kalo kalian tabrak itu Dia pasti ketabrak Ya jadinya kalo tembok ini Tembok ini ada collision zone-nya guys Jadi kalo kalian nabrak Collision zone-nya Jebret Kalian pasti keitung nabrak Ya kan Tapi beberapa objek Itu collision zone-nya jelek ya Jadi walaupun kalian udah nabrak Ya kan Udah nabrak nih Tetep di itu gak nabrak co Jadinya ngeslide Ya Kayak geser gitu jadinya Gitu doang sih Apakah itu jelek Gak juga guys Karena di PC juga sama aja kayak gitu Di PC juga sama aja kayak gitu Ya kan Oke lah Ya elah Disensor pak Rumputnya lupa Ganggu banget co Rumputnya co Ya ampun Ya ampun Ya ampun Diselamatkan ya Oh Oke Ya harusnya gue tabrakin dulu pak Kakak nyampe Harusnya gue tabrakin dulu guys Kocak jinggu Anjir kocak jinggu Kocak jinggu Kocak jinggu Oh pake balance landing Pantes Rock Nice Oke Let's go Let's go Let's go Let's go Ya kan Build the blade gue yang ini Menurut gue udah paling enak guys ya Kalo kalian mau tiru Boleh banget Nah itu loh Ya kan Tuh Kalo kita mau geser kayak gitu guys Gue kira tadi dia Masih di jendela Kalo kalian mau geser tuh kayak gitu guys Dia arahin ke bawah Langsung kanan guys ya Ah anjir Aduh Oke Kelewat Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Ini bakal gue pelajarin terus guys The blade ini guys Sumpah Sumpah ini enak banget guys Di killer guys Seru banget cok maininnya cok Gak seret kah Oh gak ada sata Dia 360 Oke dibersihkan Totem gue Andain dan juga itu gue Udah dibersihkan Tapi kita jadi tau Dia ada dimana guys ya Kita jadi tau Dia ada dimana cok Kita cari dulu Dia ada disekitar sini Harusnya guys Dimana Oh ini pak Oke 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 Waduh anjir Telat mukul guys Telat mukul guys Telat mukul Telat mukul Telat mukul It's okay It's okay Dia akan looping dimana guys Dia akan looping dimana Ceprot Nice Kenapa gak loncat ya Oh cek Ceprot Uh gak kena pak Harusnya nunduk dulu guys Tadi guys Harusnya nunduk dulu kebawah guys Mau kemana pak Udahlah Sini lah Sini lah Come on Come on Seropot Nice Oke Oke Mantap 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 Sumpah ini jadi killer Salah satu killer favorit gue guys Sekarang guys Sujur aja guys Gila Gila Aduh kesensor lagi pak Rumputnya ganggu banget Rumputnya ganggu banget guys Ya ampun pak Ceprot Oh anjir Nutrisari jeruk mah Itu tuh Wuh Disini co Oke Nice 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 Itu morinya The Blade itu Nutrisari jeruk mah Soalnya kayak nutrisari Anjir Sumpah demi apapun Cok Gue liatnya warnanya kayak nutrisari Guys Ini The Blade itu kayaknya bukan Bukan ilmuwan Cok Kayaknya dia kerja di nutrisari Cok Ya pasalnya kayak gitu Digebuk Bro langsung pecahnya tuh Nutrisari banget gitu Anjir Jeruk kok makan jeruk Gitu Gue kulitin juga Enak loh anjir Jeruk kok makan jeruk Anjir katanya Itu iklan nutrisari Tergeblak Anjir Sumpah Jeruk kok makan jeruk Neselim juga Kemana cu Ah elah Ditinggal bentar Udah ngilang loh Bocanya loh Ngeset kemana Lagi nih orang Anjir Anjir Ngeset kemana Bang Tolong lah Bang Bang Masa ke basement guys Agak ada cu Gagak ada Gagak ada Gagak ada Gagak ada Gagak ada guys Nay Ngapain sih disini Anjir Ajojing lu Anjir Ajojing Alah Alah Ajojing Langsung aja Taruh di bawah guys Langsung kita sikat guys Taruh sini ya Oce Nice guys Nice Mantep Oke untuk video kali ini Gue ingin berterima kasih Kepada Sultan Agung Karena udah meminjamkan Char nya kepada gue Ya kan Thank you banget Thank you banget Sultan Jadi ya Segitu aja guys ya Kalau kalian suka Klik like Comment dan juga subscribe See you guys in the next video Bye bye guys Nantikan video-video The Blade Selanjutnya guys ya Bye 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 Terima kasih telah menonton